Mencari TWS di kisaran harga 200 ribuan itu tidak tampak. Seringkali kualitasnya itu biasa aja, atau bahkan mengejawakan. Tapi, ada satu brand yang menurut saya cukup konsisten dalam membuat produk TWS yang value for money banget, yaitu QCY. Dan di video kali ini, kita akan bahas 2 TWS budget mereka di range 200 ribuan. Ini dia QCY T13 dan T17. Kita mulai dulu dari yang lebih murah. QCY T17 dijual di kisaran harga 250 ribuan. Yang kalian dapatkan dalam boxnya adalah TWSnya sendiri, kabel USB Type-C, eartip cadangan, dan buku manual. Dengan harga murah, tentu saya tidak bisa berekspektasi tinggi. Build quality-nya ya begitulah. Berasa plastik banget dan ringan sekali. Tapi ukurannya yang kecil ini enak banget ketika dibawa kemana-mana. Earbudsnya punya bentuk yang umum dengan toncolan karet di bagian atasnya. Di telinga saya, fitting earbudsnya itu berasa nyaman banget ketika dipakai dan tidak gampang lepas. Kontrol juga udah menggunakan touch dan pengoperasiannya cukup gampang. Untuk konektivitas, QCY T17 ini sudah mendukung Bluetooth 5.1 dengan 2 codec. AAC untuk high quality audio dan SPC untuk low latency. Ngomongin soal low latency, TWS ini juga punya fitur game mode yang menurut saya adalah salah satu yang terbaik di kelasnya. Karena pas saya bajak main game rhythm yang cenderung lebih sensitif soal delay, saya merasa nyaman-nyaman aja ketika dapetin full combo. Kayak nyaris banget tidak ada delay sama sekali. Tes 123, tes 123 ini adalah contoh rekaman audio dari mikrofonnya QCY T17. Tidak seperti kakaknya si T13 yang lebih mahal. Di sini itu nggak ada fitur tambahan sama sekali. Jadi micnya cuma satu dan juga tidak ada fitur mass cancelling. Jadi ya harusnya ini TWSnya tidak bakal sebagus si T13 kalau dalam urusan merekam suara dari mikrofonnya. Baterai pun tidak menjadi masalah karena diklaim dapat bertahan hingga 5 jam playback dan ada pula tambahan baterai 330 mAh di casingnya. Untuk sound quality, QCY T17 ini ya biasa aja. Nggak bagus banget dan juga nggak jelek banget. Karakter suaranya itu lebih cenderung ke V-shape dengan bass yang panci tapi tidak begitu dominan. Vokal yang sedikit mundur tapi masih jelas. Dan treble yang sedikit agak ngecering. Buat kalian yang ngincar TWS allrounder harga 200 ribuan, ya QCY T17 ini bisa jadi sebuah opsi ya untuk kalian pertimbangkan. Next kita bahas kakaknya yang lebih mahal yaitu QCY T7E. Eh sorry T13 yang harganya itu dijual di angka 299 ribu rupiah. Isi boxnya ya sama aja ada TWSnya, kabel type C, eartip sadangan dan buku manual. Dengan harga yang lebih mahal sekitar 50 ribuan, upgrade yang didapatkan ini menurut saya cukup banyak. Mulai dari build quality yang jauh lebih baik dan experience buka tutup case-nya yang sangat satisfying sampai berbentuk earbudsnya yang fittingnya itu pas banget di telinga saya. Bentuk earbudsnya disini berbatang, jadi lepas pasang dari telinga itu tentu lebih mudah. Namun bentuk case-nya si T13 ini lebih besar dan gendut dibandingkan si T17 yang kayak kapsul. Ini sih ujung-ujungnya sesuai selera masing-masing. Kalian lebih suka yang bentuknya lebih kecil atau yang bentuknya ya lebih gede gini. Lalu untuk controlsnya juga sama, menggunakan touch dan konektivitasnya pun ya sama. Menggunakan bluetooth 5.1 dengan 2 kodek AAC yang untuk high quality audio dan SBC yang untuk low latency. Sama juga disini ada fitur game mode yang sama-sama masih menjadi salah satu yang terbaik untuk kelasnya. Baterai pun ya mirip-mirip, diklaim bisa tembus up to 5 jam playback dan case-nya pun dia menyediakan baterai 380 mAh. Yang beda di T13 ini adalah kemampuan si earbudsnya untuk quick charge, sehingga nggak perlu nunggu lama-lama si earbudsnya nge-charge di dalam case-nya. T123, T123 ini adalah contoh rekaman audio dari mikrofonnya QCY-T13. Jadi seperti ini suaranya dan di TWS ini itu ada fitur yang namanya 4 mix for noise cancelling. Jadi ada 4 mix yang tujuannya itu untuk merekam suara di sekitar. Jadi kalau misalnya lagi rame-rame otomatis suaranya itu tidak bakal masuk semuanya. Jadi ketika dipakai buat nelpon harusnya dia itu lebih jernih dan lebih jelas suaranya. Untuk sound quality, si QCY-T13 ini jelas lebih enak daripada si T17. Walau sama-sama punya karakter yang cenderung V-shape, kualitas bass di T13 ini lebih powerful dan panci berkat dynamic driver 7,2mm-nya. Vokalnya yang rada mundur di sini sebenarnya masih terdengar cukup jelas, namun terkadang malah jadi sedikit terpendem karena bassnya yang tadi itu rada powerful. Kemudian untuk high-nya di sini ya cukup ngecering, tapi kayak ada sesuatu yang kurang gitu. Overall menurut saya kedua TWS budget dari QCY ini sangat menarik untuk dicoba. Kalau kalian sedang mencari sebuah TWS murah yang tidak murahan, maka tidak ada salahnya kalian mencoba line-up TWS dari brand QCY. Apalagi kalau misalnya kalian itu suka nge-game, maka fitur low latency di TWS-nya QCY itu salah satu yang terbaik dan susah banget disaingi di range harga segini. Dan sekian dulu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian suka, monggo. Jangan lupa di-like dan juga di-share kepada teman-teman kalian. Dislike aja kalau nggak suka dan kita akan ketemu lagi di video yang lainnya. Jangan ya!